Sebenarnya untuk menyelamatkan apa yang sudah kandung rusak gitu. Nah banyak sekali sebenarnya yang sudah rusak gitu dalam kehidupan kita ini. Dan nggak ada perbaikannya gitu. Artinya kerusakannya berlanjut. Nah tentu kita dalam perjalanan sebuah negara demokrasi, apa namanya, kerusakan itu memang efektif kalau pemimpinnya diganti. Sebuah video yang memperlihatkan Wakil Ketua Umum Partai Kelora Fahri Hamzah melontarkan sindiran keras kepada para Menteri Jokowi viral di media sosial. Video Fahri Hamzah sindir keras para Menteri Jokowi itu viral usai diunggah di channel YouTube Hersu Beno Poin. Dilihat dari video itu, tampak Fahri Hamzah awalnya menyebut kabinet Presiden Jokowi sudah kosong lantaran semua orang-orangnya pergi kampanye Pilpres. Kabinet udah kosong, orang pergi kampanye semua. Dari sekarang kampanye-nya, kampanye Pilpres ujar Fahri. Menurutnya, para Menteri Jokowi itu melakukan kampanye Pilpres lantaran semua merasa mampu membeli tiket untuk maju di Pilpres meskipun mereka menganggap dirinya sendiri tak pantas jadi presiden. Kenapa? Karena orang ini semua merasa gak pantas pun, tapi dia mampu beli tiket. Akhirnya dia jalan tuturnya. Kendhati sudah mengantongi tiket Pilpres, kata Fahri. Namun para Menteri Kabinet Jokowi itu tetap melakukan kampanye lantaran sosok mereka belum populer di masyarakat. Dia bilang, tiket sudah ada di kantong saya, tapi saya belum populer. Nah, ini yang salah, tegas Fahri Hamsah. Lantaran hal itu, Fahri Hamsah mengaku kasihan dengan Presiden Jokowi yang elektabilitasnya jatuh akibat semua Menteri di kabinetnya sibuk dagang, cari uang, atau cari popularitas. Kasian Pak Jokowi, elektabilitasnya jatuh. Kenapa? Menterinya pergi dagang semua. Kalau gak cari duit, cari popularitas. Ini membuat Presiden gak fokus. Kabinet udah kosong, orang pergi kampanye semua. Dari sekarang, kampanye-kampanye Pilpres. Kenapa? Karena orang ini semua merasa gak pantas pun, tapi dia mampu di tiket. Akhirnya dia jalan. Dia bilang, ini tiket sudah ada di kantong saya, tapi saya belum populer. Ya udah tinggal keliling. Jabatannya akhirnya dipakai untuk keliling. Nah, ini yang salah. Kasian Pak Jokowi. Elektabilitasnya jatuh itu. Kenapa? Menterinya pergi dagang semua. Kalau gak cari duit, cari popularitas. Itu yang berjadi sekarang. Fahri Hamsah lebih lanjut menyampaikan bahwa dalam kehidupan kita ini sudah banyak yang rusak dan gak ada perbaikannya. Artinya, kerusakannya berlanjut. Tentu dalam perjalanan sebuah negara demokrasi, kerusakan itu bisa dipenai kalau pemimpinnya diganti. Dalam negara demokrasi ini bisa mengganti seorang pemimpin dengan menunggu adanya gerakan mahasiswa. Seperti di era tahun 98, saat turunnya Presiden Soeharto karena adanya demo besar-besaran mahasiswa. tetapi harus ada gerakan mahasiswa yang berjadwal dan jadwal itu harus didukung oleh semua pihak. Dalam masyarakat demokrasi seperti saat ini, pergantian seorang pemimpin melalui mekanisme pemilu. Pemilu itulah salah satu harapan kita untuk memperbaiki keadaan. Saat ini, suara-suara oposisi tidak pernah didengar dan elit secara sadar atau tidak membiarkan pembungkaman-pembungkaman oposisi dan suara-suara yang berbeda itu dianggap sesuatu yang lumrah. Oleh karena itu, harapan satu-satunya adalah menjaga jadwal pemilu yang sudah disepakati terselamatkan. Bila tidak, maka rusaklah semuanya. Saat ini, ada tiga level kerusakan yang sudah terjadi. Pertama, kerusakan naratif, krisis narasi. Kita sebagai bangsa tidak punya pegangan yang unggul atau diunggulkan. Sebagai contoh, Pancasila diragukan, direinterpretasi, dikontradiksikan. Lembaga baru dilahirkan seperti BPIP untuk ngerecoki pemahaman umum tentang Pancasila. Sila ketuhanan dianggap sebagai awal dari fundamentalisme agama. Dianggap memberi angin surga kepada kekolotan, kadal gurun, dan sebagainya. Yang kedua, adalah cara kerja negara kritis juga. Legislatif enggak tahu fungsinya. Setiap hari bagi-bagi Bansos. Padahal, seharusnya pekerjaannya oposisi terhadap eksekutif. Harus lawan dominasi eksekutif dan tidak bisa ditembus oleh peluru eksekutif karena mempunyai hak imunitas. Begitu pula media juga mempunyai hak imunitas karena dia mempunyai fungsi pengawasan. Tetapi kenyataannya ada undang-undang ITE. Jadi rusaklah cara kerja sistem-sistem negara. Efeknya luar biasa karena tidak ada fungsi pengawasan. Maka terjadilah korupsi di mana-mana. Terjadi konflik of interest luar biasa. Menteri-menteri dagang pakai jabatannya, pengen jadi presiden, dan seterusnya. Yang ketiga adalah krisis leadership. Pada seluruh layer generasi ini terjadi krisis yang luar biasa. Yang disebut pantas-pantes sebagai pemimpin di segala bidang itu kelihatannya tidak pantas. Dan untuk memperbaginya yaitu dengan cara pemilu. Tinggal bagaimana caranya agar pemilu tidak menjadi sumber kerusakan baru. Selanjutnya Upar Yamsah menyoroti sistem pemerintahan di negara kita yaitu presiden siar. Di mana seorang presiden tidak bisa dijatuhkan sangat kuat dan presiden berpotensi terpilih dua periode. Di Indonesia pemilihan presiden secara langsung dua-duanya dua periode di era Pak SBY dan Pak Jokowi dan saat ini Pak Jokowi malah didorong-dorong sampai tiga periode. Dalam sistem presidensial seharusnya oposisi diperkuat seharusnya Kongres kita ini diperkuat selama ini Kongres-kongres anggota parlemen masih menjadi kaki tangannya partai politik belum menjadi kaki tangan rakyat harapannya suatu hari nanti harus diperbaiki. Tetapi yang paling berbahaya saat ini adalah presidenya menurut Fahri Amsa sudah diijon tiket yang ngator calon itu sudah ada dari tahun 2019 dan tiket ini saat ini sudah terjual dan laku jumlahnya sudah persis prosentasenya sudah persis jadi berapa banyak sudah persis pasti sudah dikantong orang gak mungkin masih liar dan ini yang ngeri artinya nanti di surat suara ada foto orang yang kita semua gak tahu tinggal selanjutnya bagaimana upaya sipil sosieti untuk menggedor mahkamah konstitusi tetapi segala upaya kelihatannya mentok sehingga terlihat mahkamah konstitusi menjadi the guardian of eksekutif dalam pandangan Fahri Amsah mahkamah konstitusi juga mengalami keterbatasan karena kadang-kadang di persidangannya itu tidak sepenuhnya menghadirkan argumen yang kuat kepada mereka sehingga mereka terima saja apa argumen yang dominan pada hari itu dan dan dalam hal pemilu ini MK itu melakukan beberapa kekeliruan yang sudah tumpang tindih misalnya kekeliruan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilu lainnya harus diberikan dasar dari basis argumentasinya misalkan kita mau memilih presiden dan kalau ada prasarat bahwa seorang presiden itu nanti berdasarkan hasil pilek maka harus kita selesaikan pileknya dulu di pasal 6 undang-undang dasar disebutkan bahwa peserta pemilihan presiden itu adalah peserta pemilu sebelumnya interpretasinya pemilu sebelumnya adalah partai yang sudah sah sebagai peserta di hari pemilu itu baru boleh mengajukan calon bukan peserta pemilu 5 tahun sebelumnya lanjut Fahri Hamzah Fahri Hamzah melanjutkan penjelasannya bahwa jika dibuat kategorisasi misalkan dilakukan pemilu legislatif terlebih dahulu meliputi DPD DPR dan DPRD selesai itu baru kita masuk ke eksekutif demikian pula jika dilakukan pilkada di tingkat daerah kategorisasi dapat dilaksanakan terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati